Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Siti Aisyah dari peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan di Bapelkes Batang Gelombang 2 Angkatan 3 dari Kelompok 3 Hari ini tanggal 27 April 2021 Saya akan menceritakan sekilas tentang pembelajaran harian saya Baik secara asinkronos maupun sinkronos Pagi ini pembelajaran harian saya dimulai secara sinkronos dengan Bapak Agung Nur Hidayat Melalui via Zoom tepat pukul jam 8 pagi Kami mendiskusikan tentang agenda 3 yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI Agenda 3 itu sendiri dirancang dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis Terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan Agenda 3 disebut sebagai inspirasi agenda selanjutnya yaitu agenda 4 habituasi Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka dan terbukti berdasarkan fakta dan apa yang kita baca, dengar atau lihat Berpikir kritis memungkinkan kita memanfaatkan potensi dengan melihat masalah, memocahkan masalah, menciptakan dan menyadarkan diri Di pertemuan kali ini kami juga membahas tentang tugas pertama agenda 3 Yang berupa tugas individu maupun kelompok Tugas individu kami akan membuat tugas tentang identifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN Saya memilih 3 isu dari Politekes Kemenkes Riau terkait dengan manajemen ASN Lalu menentukan isu mana yang menjadi prioritas dengan teknik analisis isu Fisbon Tugas kedua yaitu learning journal yang saya buat dengan video ini Tugas ketiga yaitu membuat video role model bed and practice yang menggambarkan tentang contoh perilaku baik dan buruk terkait mata pelatihan pada agenda 3 Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada teman-teman mau mendengarkan video ini Semoga kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh